Intro Beragam upaya dilakukan dinas kooperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM Kabupaten Konawe Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku kooperasi. Salah satunya yaitu dengan menggelar pelatihan peningkatan SDM bagi seluruh pengurus kooperasi simpan pinjam atau KSP dan unit simpan pinjam USP di kawasan prioritas pembangunan nasional KPPN Kecamatan Tinangia. Pelatihan dihadiri oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan, Sekretaris Dinas, Staf Dinas Kooperasi, Kepala Bidang Usaha dan Pembiayaan Kooperasi, Pendamping PPKL, sejumlah narasumber, serta pengurus kooperasi KSP-USP di kawasan prioritas KPPN Kecamatan Tinangia. Kepala Dinas Kooperasi UMKM Kabupaten Konawe Selatan, Irwan Hasanuddin Silondai SPMSI menilai, peningkatan kualitas SDM pengurus kooperasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas manajemen kooperasi sehingga dapat lebih produktif dan berkelanjutan. Irwan Hasanuddin Silondai memiliki harapan besar terhadap kegiatan ini untuk mendongkrak kapasitas pengelolaan kooperasi khususnya KSP dan USP yang saat ini berjumlah 119 unit kooperasi aktif dan total 337 kooperasi di Kabupaten Konawe Selatan. Diharapkan bahwa kooperasi terkhusus KSP dan USP yang ada di Kabupaten Konawe Selatan untuk meningkat di balik sisi pengelolaan sumber daya musuhnya karena kita ketahui Kabupaten Konawe Selatan ini jumlah kooperasi yang ada kurang lebih 337 yang ada terus yang sehat 119 selebihnya masih kategori kurang sehat dan 24 kategori sehat berarti yang 24 ini yang terbaik kategori sehat Nah diharapkan dengan pelatihan ini KSP maupun KSP kita yang berjumlah 119 bisa dapat meningkatkan sumber daya musuhnya di dalam proses pengelolaan perkooperasi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan itu pengantar saya untuk perkooperasi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan Terima kasih Baik Pak mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan pertama apa materi pelatihan yang diberikan Pak? Nah pada kesempatan ini materi pelatihan adalah peningkatan perkooperasian terkhusus pengurus dan pengelola KSP dan USP dan lebih khusus lagi KPPN yang ada di Kabupaten Konawe Selatan di Tindangge tentunya juga kami melibatkan juga ada tiga kecematan yang kami ikut sertakan Muramu Muramu kemudian Ranumito dan Ranumito Barat ya Apa sasaran yang diharapkan dari program pelatihan ini bagi pelaku kooperasi dan unit simpan pinjaman? Kami harapkan ya dari output dari pelatihan ini bagi pengurus dan pengelola terkhusus di sekitaran KPN Tindangge perkooperasian yang masuk dari kategori KPN Tindangge Nah tentunya pengurus dan pengelola yang ada sekarang ini ya bukan kami katakan bahwa SDN nya rendah tapi kami inginkan ya ada peningkatan pengetahuan di dalam proses ya pengelolaan yang lebih baik lagi karena kita ketahui salah satu untuk menjadi kooperasi yang baik yang sehat tidak terlepas dari proses manajemen pengelolaan dan itu kooperasi dan leadership kepemimpinan dari perkooperasian atau yang mengelola itu kooperasi sendiri eh materi tentunya kami menggunakan narasumber kita ya yang sudah punya sertifikasi ya yang punya kompetensi masalah perkooperasian ya tentunya kita harapkan narasumber ini yang akan memberikan materi para peserta pelatihan dapat memahami dan dimengerti tentang bagaimana peningkatan sumber daya manusia dan pengurus dan pengelola ini sehingga output nanti setelah pelatihan ini mereka dapat menerapkan apa yang diberikan materi dari narasumber kita menjadi pengelolaan yang lebih baik dan handal di dalam pengelolaan kooperasian mereka oke oke hal senada disampaikan oleh salah satu pemberi materi Nasrullah Bisbahuddin S.A.M.M. menurutnya dalam pengelolaan kooperasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti manajemen pengelolaan keuangan serta kepemimpinan yang mengedepankan kreativitas pengembangan usaha kooperasi setelah itu Nasrullah juga menekankan pentingnya pengelolaan kooperasi yang profesional dan mandiri bebas dari ketergantungan pihak lain agar kooperasi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal Nasrullah mengajak para pengurus kooperasi untuk memanfaatkan teknologi digital seperti pemasaran digital berbasis AI serta meningkatkan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan Dengan sistem digital kooperasi akan berkembang lebih luas sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan di masa mendatang Konsep-konsep kooperasi modern yang terbuka terkait dengan tata kelola perkooperasian yang baik karena kita ketahui kooperasi sekarang itu diarahkan ya kalau untuk MKM itu diarahkan untuk level up atau dia naik kelas sementara kooperasi itu menuju era modern karena apa sistem sekarang itu harus diajukan atau dikembangkan lebih baik supaya kooperasi ini bisa menjadi kooperasi-kooperasi yang kuat mandiri dan terlepas dari segala bentuk independensi atau tidak terintervensi dengan pihak-pihak manapun sehingga pengolahan kooperasi ini secara profesional dan kooperasi ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki karena kita ketahui perkooperasian di Indonesia ini menjadi suku guru dari perekonomian dan kemandirian perekonomian khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya wilayah-wilayah baik itu di kota maupun di desa sehingga diharapkan dengan pelatihan ini bisa menambah pengetahuan dan memajukan bagaimana pengolahan kooperasi itu secara baik sehingga adanya pelatihan ini diharapkan output sehingga operasi ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dimiliki artinya size-nya seperti apa jangan sampai koperasinya baru bisa jalan sudah mau lari tidak boleh jadi butuh proses dan memang koperasi itu butuh proses di dalamnya sehingga pengolahan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula kepada pengolahan koperasi itu pelatihan peningkatan SDM dikelar selama 3 hari mulai 8 hingga 10 November 2024 di Hotel Fortune Kendari tak hanya pengurus kooperasi Tinang Gea pelatihan juga diikuti pengurus kooperasi di kecamatan lain seperti Moramo Ranometo dan Ranometo Barat yang selama yang memisahkan dengan di masjid pengurus kooperasi harus mencapai kemudian menyertai ini penyelit penyelit pengurus kooperasi Kegiatan pelatihan ini menjadi langkah awal bagi kooperasi di Konawi Selatan untuk berkembang dan berdaya saing, khususnya dalam menghidupkan perekonomian masyarakat. Sesuai visi, misi pemerintah daerah Kabupaten Konawi Selatan. Terima kasih telah menonton!